Untuk membandingkan burung tepukur seperti ini, pemirsa harus melihat dari kondisi burung itu sendiri. Kiranya burung itu kurang sehat, jangan dilakukan atau cuasanya lagi tidak berhubungan. Halo pemirsa, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di channel ini dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Anda telah mengklik video ini. Pemirsa, membandingkan burung tepukur yang selalu karen ini adalah sedikit ekstrim ya. Namun, perlu diketahui bahwasannya membandingkan seperti ini, menurut saya pribadi, ini membawa efek yang sangat baik pemirsa bagi burung tepukur atau terpukur itu sendiri. Membandingkan burung tepukur atau terpukur seperti ini akan menstabilkan emosional dari burung tepukur itu sendiri. Jadi burung itu, dia akan merasa tingkat emosionalnya itu terjaga stabil. Jadi akan gampang bunyi dan tidak akan gampang gelapakan ketika kaget dengan sesuatu. Itu yang pernah saya alami sendiri. Pemirsa bisa cek video-video saya sebelumnya, burung tepukur saya bunyi-bunyi ya, ini perawatan saya. Sebelumnya, kalau dipikir-pikir ini ya agak kasihan. Tapi di sini baru diketahui bahwasannya, untuk membandingkan burung tepukur seperti ini, pemirsa harus melihat dari kondisi burung itu sendiri. Kiranya burung itu kurang sehat, jangan dilakukan atau cuasanya lagi tidak bersahabat bagi baik dingin. Ini saya menyemprot seperti ini, cuasanya ya sedikit panas lah. Jadi nanti bisa untuk sedikit menghangatkan tubuh. Tapi jangan langsung dijemur, kalau langsung dijemur itu nanti ibarat gelas, baru dingin terus dijemur, dia malah akan drop nantinya. Dalam menyemprot ini, pemirsa jangan mengenai di atas kepala ya. Jadi untuk leher ke bawah saya itu, saya lihat saya menyemprotnya itu tidak mengenai di atas kepala. Jadi meskipun sampingnya itu basah puyuk, di bawah ini saya, di bawah saya, saya semprot dengan kekuatan ini ya, dengan ini saya pikir dengan sangat keras. Namun kepalanya itu masih terjaga, jadi kepalanya itu akan tetap terjaga. Ini harus rutin dilakukan supaya si burung itu tidak kaget. Pertama-tama kita melakukan seperti ini, tadinya burung itu juga gelagakan pemirsa. Namun kalau kita telaten, setiap hari kita lakukan pelakuan seperti ini, dia itu akan menurut pemirsa. Jadi jangan khawatir lah. Tapi ini ingat loh ya, ini versi saya. Jadi mungkin orang itu mempunyai cara merawatnya sendiri-sendiri, tergantung daerah masing-masing dan dari karakter burung itu sendiri. Kalau burung saya, toh itu yang rawat juga saya, jadi saya yang penting melakukannya burung itu nyaman mau bunyi ya. Nah itulah rawatan saya, jadi tidak semua yang ada di video di Youtube itu bisa dipraktekan dengan karakter burung pekuku yang dimiliki oleh diri kita masing-masing. Jadi seperti itu ya, terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini, sekarang pasangan ini, ekstrim sekali.